Keringat jalan Kita sampai di klinik ya teman-teman Di dua hari sebelum VCR itu Aku memang ada rasa badanku itu lemas Loyo, sempoyongan gitu ya teman-teman Alah pokoknya Rasakan dulu sakit di negara orang Tapi alhamdulillahnya disini Aku ada mama, ada adekku Ada bibiku Dan semua teman-temanku selalu mendukung ya teman-teman Hai teman-teman Jumpa lagi dengan aku Seperti yang kalian lihat di Opening video tadi Ya betul beberapa hari yang lalu Aku melakukan VCR test ya teman-teman Dan alhamdulillah hasilnya Seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail video Ya betul aku dinyatakan positif covid ya teman-teman Dan itu memang sangat mengagetkan Jadi sebelum lanjut ke videonya Aku mau cerita Prosesnya itu seperti apa Dan apa saja yang aku rasakan Kalian jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman Oke teman-teman Jadi sebelumnya itu aku mau cerita dulu Sebelumnya kan aku pernah melakukan tes manual di rumah kan Tes covid itu seperti yang kali ini Di rumah Jadi sebelumnya itu kan Yang pertama aku negatif Lepas itu karena sudah demam itu gak sembuh-sembuh Jadi akhirnya di rumah asrama aku itu kan 5 orang aku pernah ceritakan 5 orang itu akhirnya diasingkan Di asrama lain Sebelumnya aku sudah jelaskan di video itu Karena kita kurang sehat jadi diasingkan Jadi setelah vaksin dos 2 2 hari setelah vaksin dos 2 Akhirnya kita melakukan swab test ya teman-teman Dan tanggal 16 bulan 9 kita melakukan swab test 5 orang Jadi dalam hasil swab test itu teman-teman Satu orang dinyatakan positif teman aku Jadi karena satu orang itu sudah dinyatakan positif Akhirnya aku dan teman-teman itu di karantina balai ya teman-teman Di isolasi balai di rumah yang sebelumnya itu Yang pernah aku buat video itu Selama 10 hari Dalam setelah 10 hari itu baru dilakukan vcr ya teman-teman Karena yang pertama tadi swab Jadi yang akhirnya kita dilakukan vcr test Jadi tanggal 24 bulan 9 dilakukan vcr test ya teman-teman Jadi hari jumat kan sekitar pukul 2 pagi Eh sorry pukul 2 siang Sekitar pukul 2 siang Jadi setelah itu hasilnya itu Dapatkan tuh malam ya teman-teman Sekitar jam 11an malam Ditelepon lah oleh orang office aku Atau boss aku Jadi ditelepon dibagi tau dari 4 orang itu Ya aku yang aku sendiri saja yang dinyatakan positif covid Awalnya aku tuh sangat drop ya teman-teman Betul-betul drop ya Jadi aku tuh kaget macam itu Tapi kembali lagi yang nama juga ujian bisa datang kapan saja ya teman-teman Teman-teman jadi disini juga tuh selain aku mau bercerita bahwa aku tuh memang positif covid Jadi aku tuh mau berbagi pengalaman Mungkin nanti siapa tau teman-teman tuh merasakan gejala-gejala yang seperti aku rasakan Jadi ya teman-teman Gejala pertama yang aku rasakan itu Aku awalnya tuh sakit tenggorokan ya teman-teman Malamnya tuh Lepas tuh setelah pukul 2 malam aku Macam kesejukan badan Menggigil seperti itu Awalnya satu Udah lama teman-teman Sudah sekitar 1 bulan yang lalu tuh Aku sakit aku tuh memang Lumayan panjang teman-teman Tapi bukan yang Istilahnya itu Parah sangat Contohnya hari pertama tuh aku rasakan Menggigil Kedinginan demam Panas dingin Tulang sakit-sakit Lepas tuh hari keduanya aku batuk Hari ketiganya aku tuh Sesemak Sesemak itu hidung tersumbat Susah macam itu Jadi gejala-gejala itu tuh Tidak berlaru panjang teman-teman Jadi aku masih boleh kerja Dalam proses itu masih boleh kerja Tapi aku juga ada pergi klinik Minum obat Tapi gak sembuh-sembuh teman-teman Akhirnya teman aku yang lainnya pun Sakit juga Ikutan sakit 5 orang Makanya kita dipindahkan Di asrama lain tuh Tapi pas pergi swab tes tuh teman-teman Aku pulang dari vaksin tuh Memang aku Masih kan pergi vaksin tuh Aku kurang sehat Masih kurang sehat Suara batu-batu gitu Dan pulang vaksin Kepalaku sakit Selama 2 hari Muntah-muntah Karena mungkin Tempat vaksin ku sejuk Aku tuh gak bisa terlalu sejuk ya teman-teman Kalau sejuk Badanku langsung sakit Jadi setelah itu Aku setelah Apa dinyatakan temanku satu yang positif itu Kita pun minum obat Dan minum ramuan-ramuan Jamu-jamu dan lain sebagainya Bersama teman-teman tipe Tapi 2 hari sebelum visi artu Aku memang ada rasa Badanku itu lemas Loyo Sempoyongan gitu ya teman-teman 2 hari sebelum melakukan visi artu Jadi aku tuh Mikirlah ya Allah Kenapa ini macam lain Rasanya macam kita Nak berdiri saja susah Nak bangun sholat pun Berdiri pun susah Macam nak jatuh Seperti itu ya teman-teman Pengalaman aku tuh Jadi pas sudah pulang visi artu Aku sudah merasalah Macam ya Allah kok lain gitu Apa ini macam itulah Tapi aku tuh masih Lebih berpikir positif thinking Dan setelah dapat hasilnya Ya kaget Drop macam itu Sampai sempat aku nangis Apalagi itu teman-teman Dapat kabarnya itu Pukul 11 malam Jadi aku tuh dari pukul 11 malam Sampai pukul 3 Baru boleh tidur Tidur pukul 3 Bangun pukul 5 pagi teman-teman Ya Allah Jadi karena mungkin saking kaget Dan saking dropnya Jadi aku tuh Gak bisa tidur Dan lain sebagainya Banyak hal yang aku rasakan Teman-teman Atau juga sakit Di negara orang Jadi kita tuh Istilahnya itu Entahlah Pokoknya Rasakan dulu Sakit di negara orang Tapi alhamdulillah Nanti tuh Disini aku ada mama Ada adekku Ada bibiku Dan semua teman-temanku Selalu mendukung ya teman-teman Dan dekat video ini Ataupun dalam video ini Aku cuma berbagi saja Dan untuk teman-teman Yang di luar sana Jaga kesehatan Jaga diri Kalau kemana-mana itu Apa istilahnya itu Jangan lupa sanitizer Masker Dan lain sebagainya Teman-teman Karena memang Covid-19 ini Betul adanya Teman-teman Dan aku sendiri Sudah merasakan Sakit Covid-19 ini Seperti apa Dan proses menyembuhannya Itu memang Lumayan lama ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu saja Video pengalaman aku Covid itu Seperti apa Dan Next video Aku mau berbagi lagi Karantina aku itu Seperti apa Dan Dimana Apa saja yang aku lakukan Selama karantina Dan semoga video ini Bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa Like, Comment, Subscribe, and Share Dan kita jumpa di next video Bye bye